jumpa lagi dengan saya kaperindo servis channel yang membahas tentang elektronika dan berbagai rongsokan elektronika di video kali ini ada servisan sebuah magicrom magicrom nah magicom brandnya phillips magikom ataupun rice cooker brandnya phillips ini kerusakannya buat apa ya ngangetin itu cepet sekali bahsi ya kalau buat masaknya sih masih oke jadi kita akan coba bongkar langsung ya kalau cepet bahsi itu biasanya ada sesuatu yang mencurigakan bisa dari banyak faktor ya nanti kita cek aja kalau dilihat sih kayaknya udah pernah dibongkar ini ini bautnya soalnya kendornya dipuntir titik guys udah merutuk yowes karena karena udah dibongkar malah aku bongkarnya enggak perlu ngeden ngeden pukul aja jelak oke sudah kalau sudah seperti ini kita akan cek di bagian elemennya kali satu boleh kali 10 boleh jadi elemen dinding kita akan cek elemen dinding itu elemen yang melingkari ini kabelnya merah merah ini ini sama ini ini tapi masuk ke termistor 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 keluar kabel warna biru Oke kita akan coba cek seperti ini ini kesini Hai Oke ini jalan ya teman-teman oke opometer saja jalan punya nilai restansi ini berarti elemennya masih oke yang untuk bagian samping kemudian kita coba cek elemen yang satunya ada dua bang ada elemen yang satunya itu biasanya kabel kecil berwarna merah nih nih ini sama Hai ini juga Oh lah ini di para bukan di seri ini kalau nggak dilepas kita nggak tahu elemen samping atau elemen atas yang rusak kita harus lepas dulu nah lah ini kendor ini dikiniin kok kendor langsungan oke oke elemennya ini oh ini ganteng jadi satu oke ini ya ini elemennya nih sih ini yang elemen tadi kita cek lagi elemen yang tadi cus dengan kabel warna biru jis kita coba cek nah ini kayak-kayaknya Hai jalan kabel warna merah Hai jalan juga hmm sangat aneh sekali ini teman-teman ini jalan Hai tapi kok eh nasinya basi ya ini sangat membingungkan kalau kayak gini alamannya oke hai 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 coba kalinya lebih banyak lagi kali 100 biar nggak bingung Hai set biar jalannya kelihatan Hai oleh ya masih oke ini masih oke loh Hai ini nggak bener nih Hai rasa penasaran saya terobati benar ini sengaja tadi tak tarik ternyata dugaan saya meleset enggak ada yang rusak ternyata nih termistornya ini bermasalah tapi kalau dicekok bisa ini kan kejamper jadi ngeceknya pada kabel biru ini ya otomatis termistor bekerja dong tapi ternyata termistornya gosong ya temen-temen ya ya udah kita ganti kita lepas ini tadi sempat enggak tak rekod karena aneh lah ini jangan-jangan rusak goreng cuman ya ini sumber masalahnya kabelnya nyampe jolotong ini dicek sekalian kabelnya apakah ada yang putus ataukah enggak keaman tabelnya Hai cuman panas doang nanti cuman ini nanti coba motak sambung ulang apa gimana biar memang bener-bener aman tak pastikan bener kalau memang bener-bener amar ya enggak perlu kita sambung ulang lagi kalau kayaknya masih kenceng kita nanti bersihkan aja yang bermasalah termistornya ukurannya kita bersihkan ukurannya ini menggunakan 83 derajat celcius ya 250 volt 12 ampere 83 derajat celcius eh masalahnya nih letaknya disini pantesan kok aneh enggak mungkin enggak rusak kok dibawa ke sini ini ternyata memang bener termis jauh termistornya bermasalah tak cariin dulu termistor baru untuk digantikan nah ini dia kita udah dapet termistornya dengan ukuran 80 berapa inilah dia 84 ya 85 kalau ini 83 restan yang 222 derajat celcius ya oke enggak masalah Hai terus ini dipasangkan lagi di posisinya oke pasang isolasi bakar ya biar tambah aman biar safety oke oke kita memplekan seperti ini is kurang lebih kayak gini nanti tapi sebelumnya kita tambahkan pasta eh termapel pasta yus mirip-mirip lah apa bahasanya kalian oke 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 bukan notepad lho pasta atau termapel set dipasang lagi cuman gitu aja bang iya dijamin oke dijamin oke dikencangin ya kalau bisa sekencang mungkin set nanti bumi kenceng oke ini kita cepit lagi kita kencangkan lagi untuk pencepitnya biar tambah kenceng oke oke lamananya gak tekoy nanti masangnya pas posisi di dalam aja oke pasangnya terlebih dahulu untuk masangnya ini agak lumayan ya ribet ribetin susah ya teman-teman aslinya tak untir-untir dulu ya setelah dipasang tuh termistornya di dalam sebenarnya ya gak ada beda ya teman-teman tuh dicek elemennya ya oke semua karena elemennya gak bermasalah bingung ya kok kalau menurutku termistornya ini bermasalahnya itu karena kocak ya teman-teman ini tadi kocak kemungkinan karena posisi miring ini dia posisinya klar jadi kalau dicek dia gak putus ya teman-teman tapi kalau posisi miring kayak gini dia mati karena posisinya dia springnya atau sparenya yang untuk penahan itu udah gak jalannya ini untuk bukti ya nanti kasihin orangnya ini udah jadi bang udah dong ini tinggal ditutupin aja ini tinggal ditutup-tutup aja ibaratnya ini udah kelar ya kita perbaikin tinggal di rapih-rapihkan dipasangin kembali udah oke nanti bolongan ini pas-pas ini nah oke terus baut-bautnya dipasangin lagi ini udah jadi kita perbaiki ya udah kelar ya jadi untuk permasalahan kali ini ini amecikom yang basi itu bukan elemen yang putus melainkan dari termistornya yang bermasalah jadi kalau dicolokin kayak gini ya masih normal dan sekarang memang benar-benar sudah normal tuh kalau cook masak karena gak dibawakan pancinya gak manjer dan ini kita tunggu beberapa saat kita gak punya alat sensor suhu jadi kita gak bisa di termometer oke cuman ini jelas elemennya akan terasa hangat ya bener elemennya udah mulai terasa hangat ini tanjanya udah jadi kita perbaiki ya yaudah gitu aja di video singkat kali ini mengenai perbaikan mecikom yang tidak mau panas atau gak mau ngangetin permasalahan pada termostat atau termistornya buat kalian yang suka dengan video kayak gini temen-temen bisa bantu kami dengan cara like, komen, subscribe, and share martono dan goodbye bye